Intro Lembaga survei Indonesia LSI mengeluarkan hasil survei terbarunya terkait kontestasi Pilpres 2024. Survei ini memetakkan hasil Pilpres bila digelar pada 16 hingga 18 Oktober 2023. Ada tiga simulasi survei caopres dan caopres yang dilakukan. Untuk Anies Muaymin Iskandar dan Ganjar Mahfud, namanya tetap karena sudah resmi dideklarasikan. Dalam tiga simulasi tersebut, hanya Prabowo yang dipasangkan dengan tiga caopres berbeda. Salah satunya Gibran Raka Buming, sebab Prabowo belum secara resmi mendeklarasikan wakilnya. Lantos bagaimana hasilnya? Simulasi pertama Survei tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden lembaga survei Indonesia. Dalam simulasi pertama, Prabowo menepati urutan teratas yang dipilih oleh publik jika Pilpres digelar pada kurun waktu survei dilakukan. Dia dipasangkan dengan Gibran. Prabowo Subianto dan Gibran 35,9%. Ganjar Prano dan Mahfud 26,1%. Anies dan Muaymin Iskandar 19,6%. Simulasi kedua Di simulasi kedua, Prabowo dipasangkan dengan Hafifah Indar Parawansa. Hasilnya, dia tetap memimpin dengan persentase beda tipis jika dipasangkan dengan Gibran. Prabowo Subianto dan Hafifah 35,8%. Ganjar Prano dan Mahfud 26,7%. Anies dan Muaymin Iskandar 20,6%. Simulasi ketiga Di simulasi ketiga, Prabowo dipasangkan dengan Erik Thohir. Hasilnya mengejutkan, elektabilitas keduanya drastis naik. Prabowo Subianto dan Erik 39,7%. Ganjar Prano dan Mahfud 27,7%. Anies dan Muaymin Iskandar 19,2%. Dalam survei tersebut, Prabowo unggul di wilayah Jawa Barat, Bali Nusa, Kalimantan, Sulawesi. Sedangkan Ganjar unggul di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara Anies unggul di DKI Jakarta. Di wilayah Banten, Anies dan Prabowo Berimbang. Maluku Papua, Ganjar dan Prabowo Berimbang. Di sisi lain, dukungan Presiden Jokowi juga mempengaruhi elektabilitas posongan Capres dan Jopres. Presiden Jokowi menyebut dirinya mendukung semua Capres dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Namun, bagaimana publik melihat arah dukungan Jokowi terhadap bakal Capres saat ini? Survei persepsi yang dihimpun LSI menunjukkan, sebanyak 39,3% responden menilai bahwa Prabowo Subianto menjadi Capres yang paling didukung oleh Jokowi. Di bawahnya, ada Ganjar Pranowo dengan perolehan 36,9%. Sedangkan publik yang menilai Jokowi akan memberikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai Capres hanya sebesar 4,8%. Ada pula 18,9% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab terkait Capres yang didukung oleh Jokowi. Survei ini melibatkan 1.229 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau seluler sekitar 83% dari total populasi nasional. Sampel diambil menggunakan teknik pembangkitan nomor telepon secara ajak atau Random Digit Dialing RDD. Telah divalidasi dan melalui proses screening. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!